Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para penjuang 2021 kembali lagi bersama Miss di SMA Namir Official Video dimana hari ini kita sudah masuk nih di pertemuan yang keempat kembali fokus dengan kemampuan membaca reading facts lebih tepatnya kalau ketemu soal UTPK atau soal-soal yang berbahas yang bergabungan dengan facts ada nih jenis soal yang bakal ditanya gimana sih memahami pertanyaan yang lebih detail ternyata pertanyaan lebih detail itu ada dua jenis ada yang Stated Detail Questions dan juga ada yang Unstated Detail Questions kita bahas dulu yang pertama yaitu adalah Stated Detail Questions Sample Questions nya sudah disampaikan di sebelah disini jadi disini sudah nampak bahwa kalau misalnya ada contoh soalnya seperti ini mendasarkan teksnya according to the passage the other mentions that blablabla which of the following is true seperti itu berarti cara mencari jawabannya adalah kalian lihat dulu nih keyword dari pertanyaannya dari soalnya itu kan kita biasakan kalau misalnya ketemu soal bahasa Inggris kan sudah bisa bilang bahwa gak usah rajin kalian dibaca teksnya nih kita baca dulu soalnya setelah kita baca soalnya baru kita lihat bagian yang sesuai dari wacanya tersebut kita lihat secara acar skim dan teksnya baru baca kalimanya kalau misalnya ada dapet nih keyword pertama kan nyari keyword di pertanyaan kita skim teksnya lalu ada yang mirip dengan keyword yang tadi kita baca kalimat tersebut baca kalimat yang ada di teksnya lalu kita singkirkan jawaban yang salah yang tidak berhubungan dengan kalimat tadi jadi opsi yang salah tadi langsung kita singkirkan maka kalau kita punya jawaban kalau ketemu soal yang kita punya jawabannya adalah sama seperti yang tadi bedanya adalah mirip seperti yang tadi cari keyword dari soalnya tersebut lalu kita skim teksnya kita baca kalimatnya dan kita pilih yang mana yang benar yang statementnya yang sesuai yang dari teksnya tersebut ingat disini yang dipilih berarti adalah kecualinya unstated detail question yang tidak disebutkan di dalam teks dari pilihan jawaban tersebut dari A sampai E maka itulah kita punya jawabannya supaya lebih enak kita lihat dulu latihannya ya nah di latihannya ini sudah Miss tampilkan ada satu paragraf yang berhubungan dengan bagaimana cara kerja jantung dengan soalnya seperti ini menurut teksnya when is blood flushed into the arteries from the ventricles meh saya pusing ngeliat kalimat-kalimat seperti ini ilmiah banget udah belajar biologi belajar bahasa inggrisnya di biologi lagi ribet loh Miss udah cukup hidup saya yang ribet jadi supaya gak ribet mari kita tenangkan pikiran bahwa disini pertanyaannya fokus seperti ini according to the passage when is blood flushed into the arteries from the ventricles seperti yang saya sampaikan tadi lihat dulu nih kata kuncinya kata kunci dari pertanyaannya yang mana sih Miss kata kuncinya darah didorong dan menuju arteri dari si ventricles blood ventricles arteris arteris ventricles itu adalah kata kuncinya kita lihat secara acak dari teksnya tersebut di mana disebutkan si ventricles dan juga arteri ventricles dan arteri ini gak ada disebutin ya sampai sini gak ada ventricles ada nih berarti dari sini kita pegang the ventricles adalah chamber yang bentuknya tebal kita artikan secara kasar aja ya ventricles adalah ruangannya lalu yang menerima darah oke cocok ya ada kata darah ya maka dari sini kita ambil ventricles adalah yang menerima darah dari arteri dan menurungnya ke arteri dengan setiap kontraksi hati kontraksi jantung lebih tepatnya kita heart itu adalah jantung ya setiap kontraksi jantung yang mana sih ada kata-kata kontraksi jantung Miss saya ada nemuin disini Miss yang B apakah seperti ini jawabannya enggak kenapa enggak Miss karena kan disini ada kata before padahal disini teksnya adalah each contraction of the heart berarti kan setiap jantungnya itu berdetak setiap jantungnya berdetak saat jantungnya berdetak maka nomor satu soal-soal ini otomatis kita punya jawabannya adalah yang A seperti itu oke nah dari soal yang tadi memang sudah dapat dipahami dan bisa menambah wawasa kita supaya lebih semangat lagi untuk berjuang di tahun 2021 ini semangat pada berjuang 2021 sekian untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye guys